Masjid Agung Kota Palopo bersiap menyambut Hari Raya Idulata 1445 Hijriah yang jatuh pada tanggal 17 Juni 2024. Berbagai persiapan telah dilakukan termasuk penentuan katib, imam, dan penyediaan hewan kurban. Menurut Ruslan Masse, selaku panitia hewan kurban Masjid Agung Kota Palopo hingga 14 Juni 2024 tercatat 19 Junatur yang telah menyumbangkan hewan kurban. Di antaranya Universitas Megabuona Palopo yang menyumbangkan 3 ekor sapi dan Pejabat Wali Kota Palopo yang menyumbangkan 1 ekor sapi. Pihak panitia juga menyediakan 7 ekor sapi dan 1 ekor kambing untuk melengkapi hewan kurban. Ruslan berharap penyelenggaraan Idulata 1445 Hijriah di Masjid Agung Palopo dapat berjalan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Hewan kurban sendiri, sampai hari ini kami panitia baru menerima 19 peserta untuk satu bagian kurban. dan laporan dari panitia sendiri ada dari Stikes Megabuona 3 ekor sementara dari, biasanya tiap tahun itu Pak, ada dari Wali Kota 1 ekor tapi sampai saat ini kami belum dapat laporan apakah sapinya Pejabat Wali Kota ini akan disembeli di Masjid Agung atau di mana. Alvian Tahla mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!